Asmara berdarah, jilip 18. Ketiga orang itu sesungguhnya bukan orang-orang sembarangan. Kakek yang berjenggot putih itu adalah seorang tokoh Kang Owi yang terkenal dengan julukan Wang Ho Loeng, pendekar tua Sungai Kuning, bernama Pui Te. Ada pun dua orang laki-laki gagah yang duduk di sampingnya adalah dua orang muridnya, juga amat terkenal sebagai Wang Ho Siang Ho, sepasang harimau Sungai Kuning. Mereka bukan penjahat dalam arti kata mempunyai pekerjaan jahat seperti perampok atau bajak, akan tetapi karena orang-orang takut kepada mereka, Maka dengan mudah mereka memperoleh hasil dari hadiah yang mereka terima dari para pedagang demi keselamatan dan keamanan. Mereka adalah semacam tukang-tukang pukul yang disegani. Guru mereka, Wang Ho Loeng Pui Te, dalam suatu perkelahian pernah dikalahkan oleh Kia Kong Liang Ketua Chin Ling Pai. Walaupun bukan merupakan permusuhan pribadi dan tak ada dendam secara terbuka, akan tetapi kekalahan itu membuat Pui Te mendongkol dan tidak suka terhadap Chin Ling Pai, menganggap Ketua Chin Ling Pai yang memang keras wataknya itu terlalu sombong. Dengan sendirinya, kedua orang muridnya juga tidak suka kepada Chin Ling Pai, Maka tidak heranlah kalau mereka tadi mengeluarkan kata-kata yang nadanya tak bersahabat terhadap Chin Ling Pai sehingga membuat Siang Wi menjadi amat marah. Kini, di depan meja mereka berdiri seorang gadis Chin Ling Pai yang bertolak pinggang dan memaki mereka banci pengecut di hadapan begitu banyak orang. Tentu saja wajah ketiga orang itu menjadi merah sekali dan kemarahan mulai memenuhi hati mereka. Akan tetapi, bagaimanapun juga mengingat akan julukan Pui Te yang masih memakai loeng, pendekar tua, dua orang harimau itu tentu saja lebih condong merasa bahwa diri mereka pendekar dari golongan bersih daripada sebagai golongan hitam, maka ada rasa harga diri pada mereka yang membuat mereka merasa malu kalau harus ribut-ribut dan berkelahi melawan seorang gadis yang masih remaja, yang usianya tentu belum ada 20 tahun. Mereka adalah jagoan-jagoan di sepanjang sungai kuning, tentu sangat memalukan kalau harus berkelahi melawan seorang darah remaja. Akan tetapi didiamkan saja pun tidak mungkin setelah gadis itu memaki mereka sebagai banci pengecut. Bocah perempuan kurang ajar, makanlah ini bentak orang yang menyumpit kue itu dan sekali tangan kanan yang memegang sumpit bergerak, kue sepotong yang disumpitnya itu meluncur ke arah muka siangui dengan kecepatan kilat. Cap, darah itu menggerakkan tangan kanan dan menjepit ke arah kue itu. Dengan tepat sekali terunjuk dan jari tengah tangan kanannya sudah menjepit kue itu dan dia melakukan ini sambil tersenyum mengejek. Makanlah sendiri darah itu membentak dan tiba-tiba tangannya bergerak. Kue itu segera meluncur cepat ke arah muka orang yang menyambit tadi. Orang itu cepat menggerakkan sumpit untuk menjepit kembali, akan tetapi begitu bertemu sumpit, kue itu hancur dan tentu saja hancuran kue itu menyambar dan mengenai muka orang itu. Ternyata sebelum membalas dengan timpukan, siangui sudah lebih dulu menggunakan tenaga jari tangan membuat kue itu remut di bagian dalamnya. Hancuran kue menyerang mata, hidung dan mulut, membuat orang itu lepot membersihkan wajahnya sambil terus memaki-maki. Melihat saudaranya mendapat malu, orang kedua sudah bangkit dan mementak marah, bocah perempuan, berani kau menghina orang? Sekali kepalanya bergerak, rambut yang dikunci tebal itu langsung menyambar ke depan, mengeluarkan suara bersuitan dan memukul ke arah leher siangui. Sungguh merupakan serangan yang sangat aneh akan tetapi juga berbahaya karena tau chang, kuncir, yang digerakkan dengan tenaga sinkang ini tak kalah ampuhnya dibandingkan dengan senjata keras. Orang itu sungguh terlalu memandang rendah pada siangui maka dia berani selancang itu menyerang dengan kuncirnya. Kalau tidak begitu tentu dia tidak akan berani bergerak secara sembrono seperti itu. Muuut! Kuncir itu meluncur lewat pada saat siangui merendahkan tubuh mengelak dan begitu kuncir menyambar lewat, tangan kiri siangui mencuat lantas tau-tau kuncir itu sudah dapat dicengkeramnya. Dengan sekali sentakan, terpaksa kepala orang itu tertunduk dan siangui sudah mengangkat lutut untuk menghajar muka orang. Tentu sedikitnya hidung orang itu akan berdarah kalau saja saudaranya tidak segera menubruk dengan pukulan tangan ke arah punggung siangui. Huh! Pengecut surang bentak siangui. Dia terpaksa harus melepaskan orang pertama dengan mendorongnya mundur, lalu sambil meloncat gadis itu membalik dan menangkis pukulan orang kedua. Duk! Dua tenaga besar bertemu dan akibatnya, orang berjenggot itu menyeringai kesakitan lalu meloncat ke belakang. Tak disangkanya pertemuan lengan itu sudah membuat lengannya kesakitan dan seperti lumpuh saking kuatnya lengan kecil milik nona itu. Kini taulah dua orang harimau sungai kuning itu bahwa lawannya, biarpun wanita, biarpun masih muda sekali, ternyata memiliki ilmu kepandayan yang cukup hebat. Kini para tamu menjadi semakin gembira, dan cuan rumah, yaitu angkau su yang juga melihat pertikaian itu diam saja karena dia pun ingin melihat kesudahannya. Guru silat ini juga mempunyai penyakit yang sama dengan orang-orang dari kalangan persilatan, yaitu suka melihat adu silat. Pula, diam-diam dia pun merasa tidak senang melihat sikap para jagoan Wong Ho yang terkenal kasar dan banyak lagak itu tadi menghina utusan Chin Ling Pai. Dia mengharapkan jagoan-jagoan sombong itu menemui batunya walaupun hatinya khawatir melihat bahwa di situ terdapat pula Wong Ho Lo Eng yang dia tahu amat liai sekali. Budak perempuan kurang ajar. Berani engkau menghina kami di tempat umum? Hayo cepat berlutut minta maaf apabila tidak ingin menerima hajaran kami bentak seorang di antara dua jagoan yang mukanya terkena hancuran kue tadi. Betapapun juga, dia dan kawannya masih sungkan melawan seorang gadis, apalagi kini mereka berdua sudah memegang senjata andalan mereka, yaitu sebatang tombak besar gagang panjang. Kalau darah itu mau minta maaf, berarti muka mereka telah tercuci, atau kalau darah itu tetap hendak melawan, berarti mereka sudah memberi kesempatan kepada wakil Chin Ling Pai itu untuk minta maaf. Seorang seperti siangwi, mana mengenal minta maaf. Hatinya terlalu keras untuk mau mengalah, apalagi terhadap orang-orang yang sudah berani menghinanya dan menghina Chin Ling Pai. Dia tersenyum mengejek lantas mukanya menjadi semakin dingin, sepasang matanya mengeluarkan sinar kilat. Dua menyet busuk, dengarlah baik-baik. Kalian yang telah menghina Chin Ling Pai dan jika kini kalian mau berlutut minta ampun, barulah nonamu akan mempertimbangkan apakah kalian dapat diampunkan. Kalau tidak, aku akan menghajar kalian. Kata-kata ini sungguh hebat sekali. Bukan hanya menantang terang-terangan di hadapan orang banyak itu, bahkan menghina. Mana bisa Wong Ho Siang Ho, dua jagoan itu mau menerima begitu saja? Bocah setan, engkau bosan hidup teriak seorang di antara mereka lantas bolok besar bergagang panjang itu menyambar dasyat ke leher siangwi. Tentu saja darah perkasa itu tidak sedih lehernya di babat begitu saja. Dia cepat mengelak sambil membalikan tubuh menendang meja di depannya. Kakek Wong Ho Lo Eng yang duduk di belakang meja itu cepat menghindar dengan lompatan gesip ke kanan sehingga dia tidak sampai terkena tumpahan makanan dan arak. Akan tetapi dia bukan hanya melompat begitu saja, melainkan cepat meraih dan dia telah berhasil menangkap kaki meja lalu menaruh meja itu di samping. Gerakan ini saja sudah membuktikan kecepatan dan kelihayan jago tua ini. Kini terdapat ruang agak luas bagi siangwi yang menghadapi dua orang lawannya. Dua orang harimau itu mulai menyerang dengan golok gagang panjang mereka. Semua orang memandang dengan hati tegang dan juga agak khawatir karena siangwi tetap tidak mau mempergunakan pedangnya. Darah ini tadi memang menoloskan sepasang pedangnya, akan tetapi bukan dicabut untuk melawan, melainkan dia letakkan di atas mejanya sendiri agar sepasang senjata itu tidak mengganggu gerakannya, kemudian dia kembali ke hadapan dua orang lawannya, hanya melawan dengan tangan kosong saja. Anak itu terlalu sembrono. Terlalu sombong bisa merugikannya. Tapi dia kelihatan lihai sekali. Demikianlah para penonton saling berbisik melihat betapa darah itu menghadapi Wong Ho Siang Ho hanya dengan tangan kosong, padahal kedua orang lawan itu menggunakan senjata tajam yang bergagang panjang. Dua orang jagoan itu sendiri merasa sangat kikuk dan sungkan. Bocah gila, hayo pergunakan pedang bubentak mereka. Melawan dua ekor menyetua macam kalian tidak perlu pakai pedang jawab Siang Wi yang memang tinggi hati. Dua orang itu tak dapat lagi menahan kemarahan hati mereka. Keduanya lalu menyerang dengan golok mereka. Senjata itu mengeluarkan suara bercuitan dan berdesing-desing, lalu membentuk dua gulungan sinar lebar yang menyambar-nyambar. Tetapi para tamu menjadi bengong ketika mereka melihat betapa darah itu menggerakkan tubuhnya dan seperti seekor burung walet saja gesitnya berterbangan di antara sambaran kedua golok itu. Bukan main indahnya gerakan darah itu dan tak terasa lagi keluar pujian dari mulut para tamu yang ilmunya sudah tinggi. Hui Song dan Sui Chin baru saja menyelingap ke dalam rombongan tamu, memilih tempat di sudut. Mereka memergunakan kesempatan selagi keadaan menjadi kacau karena terjadi perkelahian itu, di mana semua tamu mencurahkan pandang matu dan perhatiannya ke arah perkelahian. Mereka lalu menyelingap masuk dan tanpa menemui tuan rumah mereka telah mengambil tempat duduk di sudut yang agak tersembunyi oleh salah satu di antara tiang-tiang penyangga bangunan darurat itu. Mereka juga tertarik dan menonton ke arah perkelahian. Hem, berani benar gadis itu menghadapi keroyokan dua orang lawan yang bersenjata panjang dengan tangan kosong saja, Sui Chin berkata sesudah melihat dengan teliti dan mendapat kenyataan bahwa dua orang bersenjata golok panjang itu tak boleh dipandang ringan. Sumui tak akan kalah, kata Hui Song lirih dan Sui Chin terkejut. Sumui Mu. Dia memandang lebih teliti dan kini dia pun bisa mengenal gerakan kaki dan tangan gadis itu, walaupun kadang-kadang gerakan itu berubah aneh. Masih ada dasar-dasar ilmu silat Chin Ling Pai dalam gerakan silat gadis itu, akan tetapi sudah bercampur dengan ilmu silat lain yang tidak dikenalnya. Memang demikianlah. Sesudah menikah dengan Chia Kong Liang, Bin Mdiao memperoleh banyak petunjuk dari suaminya dan dia pun mempelajari dasar-dasar ilmu silat Chin Ling Pai yang kokoh kuat. Maka, ketika dia melatih Siang Wi, tentu saja dasar-dasar ilmu silat dari Chin Ling Pai juga diajarkan, bahkan Siang Wi juga telah menerima gemblengan dari ketua Chin Ling Pai sendiri. Ya, namanya Tan Siang Wi, jawab Hui Song sederhana. Hui Song tidak merasa girang bertemu dengan sumoinya. Pemuda ini tahu benar bahwa sumoinya itu sudah sejak lama sekali menaruh perhatian kepadanya. Di dalam sikap dan gerak-gerik gadis yang pendiam itu terdapat tanda-tanda bahwa Siang Wi mencintanya. Hal inilah yang membuat dia merasa tidak enak kalau bertemu dengan sumoinya. Dia pun menyayang sumoinya ini, akan tetapi sumoinya berwatak keras, terlalu berani dan agak angkuh. Tetapi dia tidak mencinta sumoinya, maka merasa semakin tidak enak setelah tahu bahwa sumoinya itu jatuh cinta kepadanya. Hem, dia cantik dan gagah sui Chin memuji. Memang gadis itu manis sekali, terutama pinggangnya amat ramping. Ya, tapi keras hati dan galak sekali. Sui Chin menahan senyum sambil mengerling ke arah wajah pemuda itu, akan tetapi Hui Song tidak sedang bergurau melainkan memandang ke arah perkelahian dengan wajah serius dan hati tegang. Bagaimanapun juga, memang Sui Chin benar. Terlalu Smirono menghadapi dua lawan tangguh yang bersenjata panjang itu dengan tangan kosong. Ha-a-a-i-i tiba-tiba Siangwi memekik, tangan kanan memukul gagang tombak lawan yang menyerang dari kanan sedangkan kaki kiri mendahului lawan kedua, menendang ke arah dada. Buk! Plak! Lawan pertama terpental goloknya sedangkan lawan kedua tak mampu menghindar lagi. Serangan atau gerakan Siangwi memang sangat hebat, laksana seekor burung Raja Wali mementang sayap, kedua lengannya berkembang dan kaki kirinya menendang ke depan selagi tubuhnya masih melayang. Orang yang kena tendang dadanya itu terbanting roboh dan sebelum orang kedua hilang kagetnya, kaki kanan menggantikan kaki kiri yang turun untuk menyambar ke depan. Des orang kedua juga terbanting karena perutnya dicium ujung sepatu Siangwi. Dua orang itu meringis kesakitan dan merayap bangun, sementara itu Wong Holoeng yang melihat betapa dua orang muridnya direbohkan oleh seorang gadis muda, mukanya berubah merah sekali. Dia sudah bangkit berdiri, lantas mengebutkan ujung jubahnya dan melangkah maju menghampiri Siangwi. Akan tetapi sebelum guru beserta kedua orang muridnya ini sempat bicara atau bergerak, tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan yang segera menghadapi tiga orang itu sambil menjura. Semwi Enghiong, saya mewakili tuan rumah menyampaikan permohonan maaf, harap Semwi suka menyudahi urusan ini sampai di sini agar tidak mengganggu jalannya pesa, kemudian pemuda itu membalik dan menghadapi Siangwi sambil menjura pula, nona, harap suka mundur dan mengakhiri keributan ini, dan tanpa setahu orang, pemuda itu berkedip. Sejenak Siangwi terbelalat. Tentu saja dia mengenal Suhengnya. Akan tetapi sebeium dia menegur, Hui Song telah mengedipkan mata. Siangwi yang cukup cerdik itu maklum bahwa Suhengnya tidak ingin dikenal orang. Maka dia pun mengangguk dan kembali ke mejanya, menggantung kembali siang kiamnya di punggung lalu duduk tenang, bersikap seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tentu saja Wong Holo yang masih penasaran. Dua orang muridnya dirobohkan seorang anak perempuan di tempat pesta yang ramai, hal ini sungguh amat menyakitkan hati dan menjatuhkan martabat serta nama besarnya, maka dia harus turun tangan membersihkan moda itu. Akan tetapi kini muncul pemuda yang mewakili tuan rumah minta agar keributan jangan dilanjutkan. Selagi kakek ini merasa serba salah, tiba-tiba terdengar seruan di luar. Paduka Jenderal Chi yang telah tiba. Mendengar seruan ini, semua orang menengok keluar dan angka usuh sendiri bersama beberapa orang penyambut bergegas lari keluar untuk menyambut datangnya tamu agung ini. Seorang jenderal adalah seorang perwira yang berpangkat tinggi, apalagi datang dari kota raja, maka tentu saja merupakan seorang tamu agung yang paling terhormat. Hui Song dan Sui Chin sudah duduk lagi dan mereka berdua memandang dengan penuh kewaspadaan. Seperti telah mereka rencanakan pada waktu keduanya pergi menghadap Jenderal Chi yang, mereka berdua bersama belasan orang pengawal pilihan menyelundup ke tempat pesta dan akan berjaga-jaga kalau-kalau ada orang melakukan serangan gelap. Sementara itu, Seng Jenderal sendiri datang di kawal enam orang pengawal pilihan yang dipercayanya. Agaknya belum puas dengan semua ini, Jenderal Chi yang juga mengenakan lapisan baja di balik baju kebesarannya sehingga tubuhnya akan kebal terhadap serangan senjata tajam. Tiba lah saat yang sudah dinanti-nantikan banyak orang ini. Tentu saja terjadi ketegangan hebat di dalam dada mereka yang memiliki kepentingan dengan kedatangan Jenderal ini. Seperti telah mereka sepakati, Sui Chin memasang nete memandang ke kiri dan Hui Song ke kanan, siap untuk turun tangan kalau melihat orang yang hendak melakukan serangan gelap kepada Jenderal itu. Tadipun mereka sudah memasang nete mencari-cari, akan tetapi mereka tidak melihat adanya tokoh-tokoh Capsa Kui yang mereka kenal, biarpun mereka sudah melihat ada beberapa orang dari HWAI Kaipang yang sedang menyelinap dalam pakaian biasa atau menyamar sebagai orang biasa, bukan sebagai pengemis. Mereka merasa yakin bahwa di antara banyak tamu itu terdapat tokoh-tokoh kaum sesat yang lihai. Akan tetapi tidak terjadi sesuatu ketika Jenderal itu datang sampai di antar oleh tuan rumah menuju ke kursi kehormatan di panggung yang agak tinggi. Sementara itu, Xiangwi yang tadi memandang ke arah Suhengnya, merasa heran dan alisnya segera berkerut ketika dia melihat Suhengnya berbisik-bisik dengan seorang gadis yang cantik jelita. Mereka berbisik-bisik demikian akrabnya dan perasaan tidak senang memenuhi hati gadis yang jatuh cinta ini. Perasaan cemburu membakar dadanya dan biarpun tadi dia mengerti akan isyarat Suhengnya maka dia pun berdiam diri, kini perasaan cemburu membuat dia cepat bangkit berdiri, meninggalkan teman-teman semeja dan langsung saja menghampiri Hui Song dan Sui Chin yang duduk di sudut, di belakang sebuah tiang. Suheng, siapakah dia ini tanyanya sambil menuding ke arah muka Sui Chin dengan alis berkerut, mulut cemberut dan mece menantang. S-S-T-T-T-T, diamlah, Sumoy, Hui Song berbisik kaget, lalu cepat menarik tangan Sumoynya sehingga gadis itu terduduk di kursi kosong di dekatnya. Kau ikut menjaga keselamatan jenderal itu, jangan banyak tanya. Tapi, tapi siapa perempuan ini? Siang Wi masih berbisik dan matanya mengering ke arah Sui Chin dengan wajah membayangkan ketidakpuasan. Diam kau, cerewet Sui Chin balas menghardik dengan suara berbisik. Siang Wi terkejut setengah mati dan mukanya menjadi pucat lalu merah laksana dibakar. Hatinya panas mendengar ada orang berani bersikap seperti itu, menghardiknya dengan kasar. Tentu saja dia hendak membalas akan tetapi pada saat itu pula terdengar ledakan-ledakan keras dan api pun mulai berkobar. Kebakaran. Kebakaran. Para tamu menjadi panik. Semua orang bangkit berdiri, ada yang mulai lari ke sana sini, berdesak-desakan dan keadaan menjadi semakin kacau balau setelah terjadi perkelahian di sana sini. Sui Chin dan Hui Song sudah melompat ke tengah, mendekati Jenderal Chiang. Ternyata para pengawal sudah mulai berkelahi melawan beberapa orang di antara para tamu dan kini dari luar bermunculan tokoh-tokoh Capsa Kui. Sui Chin mengenal Kowe Pian Hekmo, Hwa Hwa Kui Bo, Kiu Bwe E Chow Ali, Kui Kok Lomo, Kui Kok Lobo dan Tote E Kwei. Tadi mereka ini menerjang maju bagaikan berlomba hendak membunuh Jenderal Chiang. Akan tetapi para pengawal, baik yang enam orang maupun belasan orang lainnya yang menyamar, segera menyambut mereka. Betapapun juga, saking lihainya para penyerang, masih ada senjata rahasia menyambar hingga mengenai dada Seng Jenderal. Akan tetapi karena pembesar itu memakai perisai di balik bajunya, senjata itu mental kembali. Sebelum para penyerang yang jumlahnya ada 20 orang itu dapat mengepung Seng Jenderal, Hwi Song, Sui Chin dan diikuti pula oleh Sieng Hwi sudah tiba di situ. Hwi Song dan Sui Chin yang bertangan kosong mengamuk melindungi Jenderal Chiang yang juga sudah mencabut pedang panjangnya. Go An Sui, mari kita keluar Hwi Song berteriak sambil menggandeng tangan Jenderal itu dengan tangan kirinya. Sui Chin, engkau jaga di sebelah kirinya, darah itu pun menggami tangan kiri Jenderal itu dengan tangan kanannya. Sumoi, kau lindungi kami keluar teriak pula Hwi Song kepada Sumoinya. Siang Wi tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun dengan patuh dia mentaati perintah Suhengnya. Dia cepat mencabut sepasang pedangnya, lantas melindungi mereka berdua yang berusaha untuk membawa Jenderal Chiang keluar dari tempat itu. Akan tetapi, Wong Holoeng sudah meloncat dan menghadapi Siang Wi. Hem, bocah sombong, sekarang tindalah saatnya aku membalas kekalahan dua muridku katanya dan kakek ini menerjang ke depan. Melihat hal ini, Hwi Song menjadi marah. Kakek ini tidak peduli akan keributan dan hanya mengingat keperluan sendiri saja, keperluan dendam. Demikian pula Sui Chin juga marah melihat lagak kakek ini. Mereka berdua seperti telah bersepakat saja, tiba-tiba menerjang maju dan menampar ke arah Wong Holoeng. Kakek itu kaget sekali ketika merasa ada angin menyambar dari kanan-kiri, maklum bahwa dia sedang diserang oleh dua orang secara hebat sekali. Uh, dia mengerahkan tenaga ke dalam dua lengannya lantas menangkis sambil mendorong. Ges, akibatnya, tubuh kakek itu terjengkang dan menimpa meja kursi. Dia memandang dengan tengong, melongo melihat bahwa yang merobohkan dia tadi adalah seorang pemuda dan seorang gadis lain yang kini kembali menggamit Jenderal Chiang untuk keluar, dilindungi oleh Siang Wi yang memutar sepasang pedangnya. Beberapa orang penjahat, agaknya anggota Hek Ikaipang karena di antaranya terdapat BHA Hoksibendut, hendak mencegah Hwi Song membawa Jenderal itu keluar. Siang Wi menyerang mereka dan darah ini pun segera dikeroyok. Maklum akan besarnya bahaya bagi Seng Jenderal apabila tidak cepat-cepat keluar, Hwi Song dan Sui Chin cepat menarik tangan Jenderal itu menyelinap di antara banyak orang, menangkis semua serangan hingga akhirnya mereka pun berhasil keluar. Sesudah tiba di luar, Jenderal Chiang mengeluarkan trompet kemudian ditiupnya trompet itu berkali-kali. Bagaikan datangnya air bah, bermunculanlah barisan pendam yang memang sudah sejak tadi dipasang oleh Jenderal yang berpengalaman itu di sekeliling tempat itu dan tempat itu pun sudah terkurung rapat. Jenderal Chiang dengan dikawal oleh Hwi Song dan Sui Chin, kini berdiri di atas batu besar, berteriak dengan suara lantang, hentikan semua perkelahian di dalam. Semua penyerbu agar menyerah. Akan tetapi, para penjahat yang tadi menyerbu dan hendak membunuh Jenderal itu, malah semakin mengamuk karena mereka merasa penasaran sekali bahwa rencana yang sudah mereka atur dengan rapi itu menemui kegagalan. Oleh karena tempat itu penuh dengan orang-orang dari dunia persilatan, maka begitu terjadi pertempuran, orang-orang itu pun banyak pula yang terseret dan berkelahi sendiri. Tentu saja orang-orang dari golongan sesat membantu rekan-rekan mereka tanpa mereka ketahui sebab-sebab perkelahian itu, dan orang-orang yang merasa dirinya pendekar atau yang menentang kaum sesat segera pula melawan mereka. Hal ini membuat tokoh-tokoh lihai seperti rombongan Capsa Kui itu mendapat banyak kesempatan untuk merobohkan dan membunuh orang. Kalian telah dikepung ratusan orang pasukan. Kalau tidak mau menyerah dan melempar senjata, maka akan diambil tindakan kekerasan kembali terdengar suara Jenderal itu. Ketika para tokoh sesat yang mengamuk di dalam itu tak mau juga mentaati perintahnya, Jenderal Chi yang kemudian mengeluarkan aba-aba memerintahkan pasukannya menyerbu ke dalam. Hui Song, Sui Chin, dan Xiangui juga ikut menyerbu bersama pasukan karena Hui Song ingin menangkap hidup-hidup beberapa orang tokoh sesat untuk dijadikan saksi tentang pengkhianatan Liu Kim atau Liu Taikam. Ketika para prajurit menyerbu, suasana menjadi semakin kacau dan geger. Pada saat itu pula terdengar suara melengking panjang dari luar tempat pesta yang berubah menjadi tempat pertempuran itu. Suara lengkingan panjang dari luar ini disusul dengan ledakan-ledakan benda yang dilempar dari luar. Begitu meledak, benda-benda yang dilempar dari luar itu mengeluarkan asap hitam yang tebal sehingga suasana menjadi semakin kacau. Cepat loloskan diri dari atas terdengar teriakan suara yang nyaring, mengatasi suara kegaduhan itu. Mendengar seruan ini, enam orang tokoh Capsa Kui berlomcatan naik ke atas atap yang sudah dibuka dari atas. Hui Song, Sui Chin serta siangwi melihat pula hal ini dan melihat bahwa di atas berdiri bayangan dua orang, seorang kakek tinggi kurus bertongkat dan seorang pemuda tinggi tegap. Pemuda itulah yang membantu enam orang Capsa Kui lolos dengan menyambar tangan mereka dan menariknya ke atas setelah mereka itu berlomcatan dan hampir tidak mencapai tempat yang amat tinggi itu. Apalagi atap itu adalah atap darurat yang terbuat dari bambu sehingga tidak begitu kuat dan ada bahayanya mereka akan terjeblos lagi ke bawah. Untung ada pemuda itu yang menyambut mereka dan menarik mereka keluar. Kejar Hui Song yang merasa sangat penasaran itu lalu berlompatan keluar diiringkan semuanya dan Sui Chin dan dari luar mereka lalu berlomcatan naik ke atas atap. Hui Song tidak begitu bodoh untuk menyusul naik dari lubang atap itu selagi musuh-musuh yang lihai itu berada di luar lubang karena tentu mereka itu akan mudah menyambutnya dengan serangan berbahaya. Pada saat ketiga orang muda perkasa itu sampai di atas atap, sebagian dari tokoh-tokoh Capsa Kui berlomcatan ke atas genteng rumah-rumah lainnya, ada pun di atas atap itu masih terdapat kekek urus, pemuda itu dan QBWE Coali bersama ketua Hui Sankot dan istrinya. Penjahat-penjahat keji, kalian hendak lari kemana Hui Song membentak dan segera menyerang ke arah pemuda tinggi tegak itu. Kau tanda seru. Kau seorang tokoh sesat Sui Chin juga berseru ketika dia mengenal pemuda itu sebagai pemuda yang dulu pernah menyelamatkannya dari malapetaka saat gak akan diperkosa oleh Sim Tian Bu. Akan tetapi dia hanya meloncat mendekat dan tidak berani menyerang seperti yang dilakukan Hui Song. Sementara itu Siang Hui juga sudah kembali mencabut sepasang pedangnya dan segera menyerang QBWE Coali. Shingga. Shingga. Tar sepasang pedang yang menyambar-nyambar itu tertahan oleh ledakan pecut ekor sembilan di tangan nenek lari yang lihai itu. Sementara itu, pemuda yang ternyata adalah Siang Kuan Chi Heng, menyambut serangan Hui Song dengan tenang, menangkisnya dari samping. Duk tangkisan itu tepat menyambut pukulan Hui Song dan akibatnya, dua pemuda itu terjeblos ke dalam atap yang menjadi jebol di bawah kaki mereka. Hui Song kaget bukan kepalang dan cepat melempar tubuh ke belakang lantas berjungkir balik beberapa kali baru dia dapat mencegah tubuhnya tidak terjatuh ke bawah, ke dalam ruangan di mana masih terjadi pertempuran. Dan ketika Siang Kuan Chi Heng terjeblos lalu tubuhnya jatuh ke bawah, tiba-tiba saja kakek tinggi kurus itu menggerakkan tongkatnya dan tongkat itu dapat mengait kaki pemuda itu lantas menempelnya sehingga pemuda itu terhindar dari jatuh ke bawah. Bukan mencepatnya gerakan kakek tinggi kurus itu ketika tiba-tiba dia menggerakkan tongkat lagi. Tongkatnya menyelonong di antara QBWE Coali dan Siang Wui dan ketika sebatang pedang di tangan kiri Siang Wui bertemu tongkat, gadis ini berteriak kaget karena ada getaran hebat yang membuat tangannya hampir saja melepaskan pedang. Terpaksa dia pun melangkah mundur dan kesempatan ini digunakan oleh kakek itu untuk berseru. Kita pergi. Hui Song menahan nafas. Dia tidak mau mengejar pada saat melihat kakek tinggi kurus, pemuda perkasa, QBWE Coali dan sepasang suami istri Kui Sanko itu berloncatan pergi. Dia tahu alangkah lihainya mereka itu, terutama pemuda dan kakek tinggi kurus. Mereka berdua itu dan ditambah tiga orang tokoh Capsa Kui sungguh merupakan lawan yang terlalu berat bagi dia, Sui Chin dan Siang Wui. Juga Sui Chin diam saja karena dia masih tertegun melihat betapa pemuda yang pernah menyelamatkannya itu kiranya merupakan seorang tokoh sesat dan agaknya tepat seperti yang pernah diceritakan Hui Song kepadanya. Kakek tinggi kurus yang matanya terbuka tanpa berkedip itu tentulah yang bernama Siang Kuan Lojin aliasi iblis buta dan pemuda itu tentulah putranya. Akan tetapi Siang Wui yang sudah hilang kagetnya, melihat mereka melarikan diri, segera berseru, iblis-iblis busuk, kalian hendak lari kemana dia pun meloncat ke depan untuk melakukan pengejaran. Sumoi, jangan dikejar Hui Song berseru sambil meloncat ke depan untuk mencegah sumoinya. Mendengar suara Suhengnya yang setengah membentak, Siang Wui merasa terkejut dan segera menahan kakinya. Pada saat itu pula, serombongan prajurit yang berada di bawah melepaskan anak panah ke arah para penjahat yang melarikan diri. Akan tetapi, mereka itu hanya mengebutkan tangan dan semua anak panah runtuh ke bawah. Sebentar saja, para penjahat itu sudah berhasil meloloskan diri. Dengan bantuan pemuda itu bersama ayahnya yang buta, kembali enam orang tokoh Capsa Kui dapat lolos dari kepungan pasukan yang amat kuat. Hui Song merasa kecewa, akan tetapi dia teringat bahwa di bawah masih terdapat banyak penjahat, terutama orang-orang HWAI Kaipang yang menyamar. Mereka pun dapat juga dijadikan saksi, pikirnya, maka dia lalu mengajak Sui Chin dan Siang Wui untuk kembali ke dalam ruangan di mana masih terjadi pertempuran hebat.